Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saya senantiasa berdoa supaya Bapak Ibu semua tetap ada dalam perlindungan kasih Tuhan yang membuat kita tetap bersyukur bersuka cita dan bersemangat untuk menjalani kehidupan mari pagi ini saya mengajak setiap kita untuk bersama mendengar dan merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa Tuhan terima kasih untuk kesempatan yang baik bagi kami kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan maka tolonglah supaya setiap kami diteguhkan dan belajar dari firman Tuhan supaya kami boleh menjalani hidup yang berkenan dihadapan Tuhan demi Kristus kami berdoa amin sarapan pagi ini kita akan berbicara tentang tema bahasa kasih meja makan diambil dari bacaan Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 15 ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya katanya kepada mereka aku sangat rindu makan pascah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita terpujilah nama Tuhan bapak ibu dan saudara bukan hal yang asing bagi kita jika meja makan menjadi ruang perjumpaan satu keluarga atau satu komunitas di dalam kesetaraan di meja makan itulah setiap orang yang duduk merasa diterima sekaligus menerima kehadiran satu dengan yang lainnya sehingga narasi dapat dibangun relasi dapat dirajut kasih dapat dibagikan jamuan meja makan dulu juga pernah dipakai oleh Presiden Joko Widodo saat menjabat wali kota Solo sebagai bahasa politik kesetaraan untuk dapat merelokasi sebuah pasar itu berarti bapak ibu jamuan makan memiliki daya penggerak yang menyatukan orang dari berbagai macam latar belakang usia maupun status sosial untuk duduk bersama dalam kesetaraan dan solidaritas malam terakhir menjelang ditangkap dan disalibkan Yesus pun duduk makan bersama-sama dengan para rasulnya perjamuan makan pascah terakhir bukan hanya sekedar momen perpisahan sang maha guru dan murid-muridnya peristiwa ini adalah penegasan bahwa saat penderitaan Yesus akan segera tiba ia harus meminum cawan penderitaan untuk mengenapkan karya keselamatan Allah dan di momen inilah Yesus menyampaikan pengajaran penting bagi para murid maupun juga orang percaya di segala zaman untuk mengingat dan memperingati karya kasih Allah melalui perjamuan kudus Meja makan dalam perjamuan malam terakhir adalah ruang bagi Yesus menyapa hati para rasul dengan bahasa kasih Allah sekaligus memberikan mandat misional untuk melanjutkan misi Allah Jumat esok kita diundang untuk turut di dalam perjamuan kudus Tuhan Roti dan anggur adalah simbol tubuh dan darah Kristus Dengan merayakan perjamuan kita makan roti dan minum anggur bersama itu berarti kita dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus Persekutukan kasih dengan Allah tidak hanya membuat kita bersyukur atas anugerah keselamatan yang kita peroleh daripadanya Namun juga memunculkan kesediaan untuk mengembang tugas perutusan menjadi roti yang terpecah anggur yang tercurah agar kita bisa ikut bersama mengerjakan karya dan misi Allah bagi dunia ini Jika persekutuan di meja makan dapat menjadi sarana untuk mengungkapkan bahasa kasih Maka bagaimana dengan persekutuan kita dengan Allah dan sesama Seharusnya kita pun sudah merasakan kasih Allah yang memanggil dan memampukan kita untuk mewujudkan kasih kita kepada Allah maupun kepada sesama Amin Bapak Ibu mari bersama kita berdoa secara khusus untuk mempersiapkan diri kita dalam perjamuan kudus Jumat esok mendatang Mari kita berdoa Tuhan terima kasih kami diingatkan bahwa Engkau begitu mengasihi kami dan ketika kami merasakan kasih Tuhan kami pun dimampukan untuk mewujudkan kasih itu kepada Tuhan maupun juga sesama kami Maka tolonglah setiap kami supaya di dalam menjalani kehidupan Kasih Tuhan itulah yang nampak dari kehidupan kami pribadi demi pribadi Saat ini kami berdoa secara khusus untuk menyambut undangan Tuhan dalam perjamuan kudus esok Jumat mendatang Tuhan persiapkanlah hati kami masing-masing supaya di dalam perayaan perjamuan kudus kami menerima roti dan anggur dengan syukur dan sukacita untuk mengingat dan memperingati karya kasih Tuhan yang menyelamatkan setiap kami layakanlah juga kami manusia yang penuh dosa dan ampunilah dosa kami kasihanilah kami supaya kami layak untuk mengikuti perjamuan kudus Tuhan berkati ya Tuhan saudara-saudara kami yang juga mengalami kelemahan tubuh mereka yang tidak bisa ikut bersama dalam perjamuan kudus Tuhan namun dilayani di dalam perjamuan kudus keliling supaya kami bersama dengan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh tetap dapat mensyukuri bahwa anugerah keselamatan itu disediakan bagi setiap kami yang percaya kepadamu kami bersyukur untuk hari yang baru ini dan kami siap untuk melanjutkan aktivitas karya dan kerja kami Tuhan tetaplah berkati dan sertai kehidupan setiap kami terpujilah nama Tuhan demi Kristus kami memohon Amin Bapak Ibu selamat pagi, selamat beraktifitas tetap semangat dan sukacita bekerja Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sedara semua Bapak Ibu selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi